Welcome to TotalPolitik, kali ini kita podcast politik lagi dengan seseorang yang sudah lama gue ingin mewawancarai Selamat datang The Living Legend, Bang Mi Itu tidak berlebihan, tidak memuji berlebihan itu, itu beneran tuh Jadi hari ini Pajar menyamakan saya dengan sang kuryang Ari menyamakan saya dengan sang kuryang karena kalau namanya legenda itu cuma sang kuryang sama Dayang Sumi Kadang-kadang ada orang yang suka oke-oke aja seolah-olah bangga disebut legend gitu Sama juga cerita-cerita sama sederajat dengan fabel dan lain-lain sebagainya gitu loh Mitos ya? Mitos gitu Jadi ya bukan legend sebetulnya ya perjalanannya mungkin Kalau dibanding pelawak lain kita lihat mataharinya lebih dulu Mereka baru lihat maramayana dulu Ini di konten yang lain saya ngeliat Bang Mi Ing pernah bercerita soal Bagaimana cara membuat materi apa namanya materi komedi gitu Masuk ke pasar-pasar segala macam Saya ingin tahu proses kreatifnya itu sebenarnya detailnya seperti apa sih Karena apa namanya kita ya saya juga masuk pasar gitu Tapi gak selucu Bang Mi Tapi sebelumnya saya mau ngomong dulu ya Iya boleh-boleh silahkan Pak Ari sudah datang dengan program Total Politik ya Saya kira saya salut dan bangga pada anak muda yang berani bicara Total Politik Total it's mean adalah kafah Keseluruhan Makanya Perancis mengambil brandingnya untuk bahan bakarnya dia bilang Total Kalian aja deh pasang Ini total buah segar juga ada Jadi itu dia totalitas secara keseluruhan Kafah Jadi dan selamat datang ini sebetulnya di studionya Universitas Islam Asafia boleh sebutnya Boleh-boleh dong Karena saya bertugas sebagai direktur komunikasinya disini Penjabat teras kampus doi Dan ini channel ini adalah Merawanin Ini studio pertama kali dipakai Alhamdulillah kita bersyukur Ini tujuannya saya buat anak-anak mahasiswa Tidak dari sifatnya fakultas Membuat konten untuk sesuai disiplin mereka Dimasuk dalam digital Ini inovatif banget Karena ya Dan menurut saya sih Bang Mi Sebelum kita masuk ke situ ya Apapun perjalanan kita Pada ujungnya kita harus mengajar Karena kita harus menyiapkan orang Yang lebih baik daripada kita kan itu Politisi, bisnismen, komedian Setuju gak Bang Mi? Jadi sebelum tadi kan ada rangkaian bagaimana cara kreatif Ini ada connectingnya Ada korelasinya Ini gak ditanya sama Ari Tapi saya tau pikiran kamu akan nanya ini Kalau kata orang kampung saya Belum tak kile ala tak kalam Bukan berarti kalau orang Jawa bilang Beruh sadurung winara Tau sebelum terjadi Jawa paling gak merambar-rambar Jadi gini Saya adalah bagian dari proses Perjalanan karir saya Sekarang saya berada Di aman nanti oleh putra-putrinya Profesor dokter Terti Al-Wiyah Untuk pegang sebagai Direktur Komunikasi Universitas Islam Asafiyah disini Ini bagian dari cerita semuanya nih Dan ini pengabdian kenapa? Saya pernah 5 tahun di DPR Itu sebagai anggota Komisi 10 bidang pendidikan Dan saya pikir Kalau ingin memperbaiki bangsa ini Tidak selalunya harusnya orang seluruhnya masuk partai Tidak harus selalu orang seluruhnya masuk jadi anggota DPR Bahkan pejabat eksekutif Tapi bagaimana membangun menyiapan SDM Melalui lembaga pendidikan Itu pun tidak kecil andilnya Nah untuk itu So I'm here now Oke Gitu Jadi saya ada disini So you're here Gitu Mas Ari Nah Tadi pertanyaannya Karena akan ditarik kesini Inilah bagian-bagian dari pencapaian hidup Nah kalau sekarang saya umurnya 62 tahun Itu pikiran orang tua kayak kita Ini kayak saya nih bukan kita Lu kali kata lu gitu kan Rasulullah itu 63 tahun Masa lu jatah gue tinggal setahun lagi Kata Ari jangan-jangan ini dokumenter Jangan-jangan dokumenter akhir gitu Dan gue nih Orang yang tidak takut bicara soal kematian Sebab kata Rasulullah Hanya orang-orang cerdas Yang mau dan mampu memberikan Memceritakan Membahas tentang kematian Iya Hanya orang cerdas Sebab apa Dia mempersiapkan diri untuk mati Gitu Iya dong Hidupnya udah berkualitas ya Jadi orang bilang Kalau saya bilang Eh foto-foto Mana tau kita ini foto-foto Ih jangan ngomong gitu dong Ngomong kematiannya takut Gitu Yang harus ditakuti Orang mau ngomong kehidupan Iya betul Mati udah selesai kan Di dunia Ada orang yang takut Kepada mayat Makanya kalau mati Jangan disimperin kemarin mayat Karena gue takut temen-temennya Gitu Harusnya yang ditakuti adalah kehidupan Kehidupan kenapa Kalau mati mau Lu gak bisa nawar Mau disimperin dimana Iya Betul Mau dibakar mau dikumur Gitu Yang tau Iya betul Tapi justru yang harus Dakut gue kehidupan Betapa sulitnya kehidupan Gitu kan Oke kita balik lagi Kalau ngajak ngomong gue Kadang-kadang kadang ngelantur Susah balik Ya kan bisa balik sendiri Tanpa gue harus balik-balikin Jadi Kalau tadi Ari nanya Yang saya bilang tadi Ini adalah bagian dari pencapaian-pencapaian Dulu orang bilang Minko politik yang tidak ada PR Emang kan udah gak laku karirnya Ada yang ngomong kayak gitu Gak apa-apa Itu hak orang untuk bicara Coba kita ajarkan demokrasi Kepada orang lain Dewasa sama orang lain Kalau ada orang berbeda pendapat sama kita Gak usah marah Sekarang kan langsung Begitu beda pendapat Basarnya muncul Iya kan Mwaki-mwaki Segala macem Gak usah lah Oh biar aja Kalau saya suka berwarna Pakai baju marun ini Ari garis-garis Emang saya harus Rih kenapa bajunya kayak begitu Masa begitu Seberhana kan Boleh aja Ya kan Walaupun saya tadi nanya Sebenernya Bang Binko Bajunya merah Iya betul Jadi Sekarang ini orang Kenapa Otaknya rata-rata Masyarakat sudah politik Sampai warna-warna baju aja Ditanyain Apakah baju Ada kalitannya dengan ideologi Gitu Jadi Padahal baju gak ideologis Iya betul Nah yang saya omongin tadi Baik saya sekarang Duduk di kampus UIA ini Ataupun saya kemarin Jadi anggota DPR Atau bahkan sebelumnya Saya menjadi profesi penghibur Itu bagian dari rangkaian Pencapaian hidup Pencapaian hidup Yang terus saya telusuri Karena prinsip saya satu hal Di usia segini di ujung Ari tadi udah kasih ponis ke saya Enggak Rasulullah Bang Mi Ngeri Cuman bahasa Lu halus Itu nasehat dari seorang anak muda Namanya Ari ke gue Bang Mi inget Rasulullah Usianya 63 Bang Mi 62 Cepet itu sertifikat dikumpulin Gak soalnya 62 Ini diulang-ulang terus Dari tadi Iya kan gitu kan Ya gue makan aja Bilang Rasulullah 63 Oke Ari Jadi Ini ada bagian dari pencapaian Ya Jadi apapun dia Karena konsep manusia kan sebetulnya Cuman satu Kalau dia mengacu kepada agama yang dianudnya Tidak kuciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk mengabdi Mengabdi Bentuknya banyak Ari bikin podcast Atau bikin channel youtube Ini juga mengabdi Beribadah Menyampaikan informasi pada orang Ketika saya dengan didin dan unang melawak Itu pun juga mengabdi Beribadah Padahal Apa Menyenangkan orang lain Memberikan nafkah bagi anak istri Gitu kan Ya Gitu Atau jadi anggota DPR Berjuang untuk daerah pemilihannya Atau untuk rakyat Indonesia Gitu loh Sekarang saya di Universiti Islam Mas Afiyah Ini juga adalah mengabdi Bagaimana ingin ikut Sama-sama membesarkan bagi dunia pendidikan Menyiapkan SDM Kan gitu ya Nah balik ke soal kreativitas Semua rangkaian yang saya capai ini Yang saya lalui ini Tidak ada yang menjadi terminal yang terakhir Ongoing Ongoing Jadi Bukan persoalan destinasi yang kita bicarakan Tapi the journey Oke Iya kan Jadi proses perjalanannya itu Nah kalau tadi Ari nanya secara sederhana Bagaimana sih proses kreatif Sama lah sama pelawak lain yang udah diwawancara Mau Panji mau siapa Iya kan Panji begitu cerdasnya Saya banyak ilmu yang dari Ari sama Panji Saya tonton gitu Saya dengeri Masya Allah ini anak-anak muda Aku Tidak secerdas Panji ketika saya diusia dia Atau tidak secerdas Ari Untuk bertanya pada orang seperti Panji Karena saya lihat Anda tuh cerdas banget Bagaimana mengeksplore Bagaimana menggali dia Kok malah saya yang dipuji-puji disini Saya mau nanya Bang Miing nih disini Loh itulah saya Harus memberikan pengharian bagi orang Nah kalau ditanya kayak gitu Prosesnya sama saja Kenapa Saya gak tau ini berteori sendiri aja Menurut pengalaman saya selama 42 tahun berbagi Menjadi cowok panggilan nih Ini Ya iya kan hidupnya dipanggilan Iya 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 Kalau gak ada yang manggil kan ansiong Betul 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 Bukan abri Oh Bang Miing cowok panggilan Ada lewat di gang anak-anak Bang Miing Bang Miing Gitu Itu mah gak bayar Yang bayar itu Mas Ming Tanggal 5 ada acara gak Ini kebetulan ada acara ini mas Dia minta bagi itu Nah itu langsung gambar tuh Waduh Nanggep ya Langsung didin sekian Unang sekian Dapatnya juga sekian Kalau cuma Bang Miing Itu mah manggil Gak bayar itu mah Nah Dalam teori yang saya dapatkan Rik Proses pencapaian Sehingga menjadi sebuah Produk Humor yang kita delivery Kepada penonton Kepada publik adalah Kita harus memposisikan diri kita Sebagai reflektor dulu Apa itu reflektor? Reflektor is pemantul Pemantul cahaya Gitu Kalau kamu ada Aluminium foil Ataupun kaca Ada matahari disana Kita pantulkan kesana Kalau nonton shooting film Jadi terang ada cahaya disana Nah kurang lebih kayak gitu Artinya apa? Kalau tadi Ari mengatakan Bang Miing suka ke pasar Mungkin Lihat diskotip Mungkin lihat terminal Tempat-tempat yang memungkinkan Bisa menjadi kita serap Secara empirik Bahwa itulah bagian dari proses itu Kenapa? Tidak mungkin orang Bisa tertawa Tanpa dia Mengerti tentang Apa yang kita sampaikan Kan saya itu sampaikan sama Pak Anji teorinya Kenapa orang tertawa? Karena lucu bang Nggak ilmiah bang Karena ngerti Karena ngerti Dari mana dia mengerti? Karena dia pernah melihat Pernah mendengar Pernah merasakan Pernah mengatakan Pernah melakukan Justru Nah ini Menurut saya Inilah bagian dari proses Bagaimana orang Memproduksi karya Humor itu Melalui proses-proses Perjalanan empiriknya itu Gitu loh Untuk itulah dia harus terjun Maka mutlaklah Sebagai seorang entertainer Seorang penghibur Atau pelawak Apapun namanya Dia mesti membaca Dia mesti bergaul Dia mesti bersosialisasi Gitu loh Jadi prosesnya kayak gitu Dan satu hal Akhirnya Kita berhasil menjadi Sebuah katarsis Menjadi ventilasi Ventilasi itu adalah Lubang angin Atau titik cahaya Dari Sebuah Kotak atau ruang Yang gelap Ada oase Di padang pasir Nggak ada sungai Tapi ada mata air Nah Itu kita harus menjadi Posisi itu Kalau enggak Sama aja dengan yang lainnya Di padang pasir Kalau bukan oase Sama dengan pasir Yang lainnya Ini menarik nih Apalagi anda kan Seorang sosiolog gitu kan Artinya memahami Tentang perilaku Manusia Secara kultural Tergantung pada wilayahnya Betul enggak Kenapa orang padang Lebih maju dagangnya Dibanding orang yang lain Orang Cina Kalau orang Cina sih Jelas dia lebih maju Karena jualnya kan Depan toko Orang padang Depan toko orang Cina Iya kan Jadi Jadi maksudnya Karena Dari nini mamahnya Anak-anak Minangkabau Diajarkannya Berniago Iya kan Dan marantau Survivalnya One way ticket tuh Betul-betul orang sana Umur 18 Harus keluar dari rumah Minimal disuruh dia tidur Mendidik kemandirian Jadi jangan Jangan aneh Kalau orang Minangkabau Rata-rata Itu orang yang sukses Karena kulturalnya Pendidikan cukup kuat Membicara siapa Politisi Menghiasi Indonesia Tidak di Indonesia Tanpa orang Minangkabau Momo Ahmad Hatta Kemudian siapa lagi Agus Salim Itu orang Minangkabau Ulama juga hamka Artisnya banyak Menterinya banyak Budayawannya banyak Pedagang jangan diitung Jumlahnya cuma 3% Tapi Oke Tapi secara mayor Secara persepsi publik Orang Minangkabau ada Yang gagal Orang Minangkabau Itu orang padang Cuma satu Malin kundang Karena enggak Karena durhaku Sama orang tuanya Apabila dia taat Sama ibu undanya Pasti dia akan Sama dengan yang lain Sukses Berarti sebagai reflektor ya Reflektor Dan kita butuh Proses itu Karena orang mengerti Ketika kita Delivery materi itu Mereka tertawa Kalau orang komunikasi Ketanya nih Saya yang pernah baca Ada namanya Kesamaan Field of Experience Ada kesamaan Latar Belakang Kalau Ari Ngelawak atau stand up Di depan Anggota IDI Maka Anda berbicara Tentang bagaimana Mekanisme kedokteran Gitu loh Kalau lu cerita Soal bangunan Kan aja di aneh Orang Emang Akhirnya saya Karena ngeliat penjelasan Bang Miing Di beberapa Belakangan ya Saya berpikir Oh ternyata Komedi ini kerja akademik ya Idealnya begitu Karena kan Kenapa Karena komedi itu kan Produk komunikasi Kalau berbicara Ya kaitannya kuat sekali Bahwa komunikasi Is art Komunikasi lah seni Seni bertutur Seni lingua Seni verbal Itu kan ada di komunikasi Bahkan gestur Bahkan berpakaian Jadi Ih komunikatif banget penyanyi Bukan berarti ngajak obrol penonton Dia memilih lagu yang cocok dengan penonton Saat itu Dis Komunikatif Nah Sama ini satu lagi Soal Bacaan Bang Miing kan kemana-mana Brandingnya Gue gak sekolah Gue gak sekolah gitu Tapi bacaannya ngeri-ngeri semua Bukan gak sekolah Saya tidak punya portofolio Pendidikan akademik Yang memadai secara struktural Misalnya S1, S2, S3, S0-0 segala macem Bahkan saya SMA pun tidak punya Ijasa Gak ketemu atau gimana? Enggak Saya gak punya SMA Orang Nganggap saya orang Kayak Wih pintar Padahal Ijasa SMA Didin beruntung loh Punya Ijasa SMA Didin Unang lulus SMA Malah saya kan enggak Ijasa SMA saja tidak punya Karena saya sekolahnya STM dulu Oh STM Iya kan Berarti gue palsu Kalau gue sekolahnya STM Ijasa SMA Betul gak Rik? Iya Iya Apa bedanya? Ada yang salah gak? Iya gak Iya kan? Iya gak Jara? Gue belum pernah denger tuh Anak STM dapat JAS SMA Iya betul Betul Gue tidak ingin berbohong Cuma ingin menjelaskan Iya Iya kita ngurus Ngurus KTP kekelurahan Juga gak pernah nerima SIM Nah itu tau Maksudnya bacaannya Gila-gila sih Maksudnya Irving Tufler Irving Tufler Alvin Tufler Itu kan Max Weber Tapi saya daripada baca buku Lebih banyak Bacain temen Bacain temen Lo ngerokong hutang ya Bacain temen Nama baca buku tabungan Jadi kalau Kalau mau keringetan males Olahraga Lihatlah saldo sering-sering Olahraga Karena Mas lo yang sering Bang Miing kutip juga Gitu kan Ini kan Kemewahan bagi Kelas sosial tertentu Di negara kita Harusnya enggak Ya harusnya idealnya enggak Tapi Faktanya Itu kemewahan bagi kelompok sosial tertentu Nah Bang Miing bisa dapat itu semua Ya Pernah di kontennya Panji juga ngomong Dulu suka manggil dosen UI Segala macem Gitu kan Nah Ini kan Enggak banyak Apa yang membuat Bang Miing Sampai ke kesadaran itu Bahwa Ini penting nih Buat Buat Apa yang sedang Bang Miing kerjakan Itu membuat komedi Iya Orang yang maju Orang yang adaptif terhadap perubahan Orang yang maju Yang memiliki pemikiran kebudayaan Nah Salah satu yang saya lakukan adalah perubahan itu Karena cara berpikir kebudayaan saya yang berbeda Oke Berubah juga Kalau berpikir kebudayaan Ketika orang mendengar kata kebudayaan Maka Konotasinya kesenian Betul Ini yang keliru Sebetulnya kebudayaan di Kalau kita bicaranya Teorinya Apa namanya Kuncara ningrat Itu kan Cara berpikir itu Cara pandang itu kan Tingkat kebudayaan yang pertama Betul Worldview Iya Worldview Karena kalau kesenian Itu ketujuh Dia tools of culture Alat saja Bagaimana menghaluskan bodi Dengan belajar kaca pisuling Dengan menari balet Dengan les piano Dengan gitar klasik Itu jiwa orang akan berubah Atau mendengarkan musik-musik klasik Itu tools Kesenian itu Atau menari Tapi cara pandang Dan cara Dia akan membawa Arah orang itu kemana Contoh Saya Tidak sekolah Secara akademik Secara kelembagaan Tapi saya belajar secara Ya Experience knowledge Belajar dengan kehidupan Lalu penunjangnya apa Emang lu bisa cuma jalan-jalan Lihat-lihat Enggak Ada bacaannya dong Kenapa yang mendorong saya bisa membaca Karena saya punya buku Kenapa yang mendorong saya Punya buku Karena saya membeli Kan rangkaian begitu Kenapa saya membeli Karena saya punya prinsip Temen saya yang ngerokok Punya uang Beli rokok Saya punya uang Beli buku Kalau lu lebih pinter Gue lebih pinter dari lu Wajar Karena gue yang ngeri buku Buku masuk di otak Kalau itu jadi asap Saya dulu waktu kuliah Beli dua-duanya Lain lagi Artinya gue sambil baca buku Sambil ngerokok Itu bukan pilihan Kalau kamu Mungkin Kalau Ari Karena uangnya cukup Kalau gue cuman Cukup beli buku Kan gitu Gue gak sekolah Apapun gue baca Bahkan dari kecil Bungkusan ibu Pulang dari pasar Ada koran Sampai pulang balik Itu koran Itu saya baca Dulu Minatnya memang kayak begitu Kenapa Dari pemikiran kebudayaan itu Yang Ari tadi ada satu kata Yang bagus banget dari Ari Kesadaran Awarenessnya itu loh Gitu loh Jadi gue aja Oh iya Kalau gue gak sekolah Gue harus membaca Iya kan You can stop Schooling But you never stop Learning Nah Gue coba ambil itu Gue belajar dari Guru Bukan hanya lebih tua dari kita Atau ilmu lebih tinggi Bahkan anak kecil pun Yang ngasih tau Kita itu guru buat kita Itu akan dibangun Budaya berpikir kita itu Sampai pada titik apa Bagaimana menjadi seorang Yang humble misalnya Bagaimana caranya Gak ada kemuliaan Bagi seorang manusia Kecuali rendah hati Oke Nah ini Ini pertanyaan juga Kepikiran sama saya Ini barusan ya Apa namanya Kan Mbak Ming Dulu katanya Kacungnya Warkop gitu Betul Kalau baca sekarang Manager Kalau baca dulu Manager itu terlalu besar Karena manager itu Dia memanage Overall Bahkan manager itu Punya hak Punya wadah Mengatur sebagian dari kehidupan Pribadinya Itu manager yang sebenarnya Ari artisnya Saya manager Ari mau kemana Saya mau ke ini mas Mau cukur Dimana Jangan Bukan kelas kamu Branding kamu akan rusak Itu manager Lu mau gak Gue ngopi nongkor Jangan disitu Biar merayat Bukan soal rakyat Lu adalah produk gue Itu manager Gitu Kalau cuman bawa baju doang Manager saya Ibu saya Itu kalau baju doang Kan banyak artis gitu kan Yang ngeri Gila Gila Kadang-kadang ada juga Yang bawa Bentar ya Tas Mas-mas Suami saya itu manager saya Tapi bawain baju Kalau gue Gue gambar Gini Tadi Saya baru tau Bahwa dari kecil Bang Miing Memang punya Curiosity Dan minat Yang sangat besar Dalam literasi Gitu ya Apakah Itu yang membuat Bang Miing Itu nyambung Sama WarCop Yang mana Mas Dono kan Kita tau punya Intelektual background Yang cukup kuat Dan Atau memang Setelah di WarCop Itu jadi menjadi Itu gimana sih sebenarnya Saya kira Jadi bukan GR ya Kan jenis ketemu jenis Gitu lah Maksudnya Pasti Kalau dalam Aturan Allah Tidak ada Hidup Yang kebetulan Jadi Rangkaiannya Wasilahnya Pasti ada Kalau saya Dipercaya oleh WarCop Untuk jadi Kacungnya Jadi Nulis naskahnya Atau nyariin bahannya Artinya Paling tidak minimal Pertama pintu pertama Saya terpilih oleh mereka Siapa mereka Mereka adalah Tiga sosok Yang isi kepalanya Sarjana Intelektual Dulu Mahasiswa terkenal Lalu menjadi Sarjana Artinya Kelompok lawak Yang Di Indonesia Saat itu Tidak ada bandingannya Dari konteks Intelektual Dan harus diakui oleh kita Saya terpilih Itu kan gak gampang Betul Kalau mas Kasino Mas Indro Mas Dono Memilih saya Mempercayakan pada saya Berarti ada yang gugur Yang lain Betul Kalau ada kandidat lainnya Itu satu Dan pasti banyak Sarjana juga Kayaknya Sangat Artinya Kalau kita outputnya Saya terpilih Berarti prosesnya Sejak awal Bukan karena saya Membaca buku Karena sudah sama WarCop Saya sudah punya Budaya awal Dipertebal Karena kebutuhan Menghadapi Dan mengimbangi Orang-orang yang hebat Kesadaran Lalu buying powernya Ada Bisa beli buku Yang lebih bagus Gitu loh Kalau dulu Mungkin pinjem buku Atau mungkin Paling banter Lari ke perpustakaan Iya kan Atau lihat-lihat koran Tapi sekarang WarCop Masih bicara ini Apa referensinya Oh gue cari bukunya deh Kan gitu dong Supaya apa Supaya betul-betul Apa yang disampaikan Oleh WarCop itu Adalah valid Mereka Bukan orang yang Tidak hebat Mencari bahan sendiri Tapi mereka sudah Tidak punya cukup Waktu dan konsentrasi Memikirkan film Memikirkan manajemen And many things Yang harus dilakukan Oleh WarCop Maka untuk itu Butuh orang mendampingi Yang minimal Kalau gak imbang-imbang Minimal satu lain Di bawahnya lah Yang mereka pilih Yang mereka pilih Berarti ini WarCop ini bisa dibilang Universitas gitu Buat Bang Miing Sangat Dimana rektornya Mungkin Mas Kasino Mungkin more than ya Ari ya Lebih dari itu ya Kali ya Saya bilang Universitas itu kan Jelas struktur Belajarnya Kurikulumnya jelas Kalau ini Mungkin tidak diajarkan Di universitas Saya dapatkan di WarCop Apa itu Itu adalah Thinking Logic Life Mengenai hidup itu Cara pandang Bagaimana Mas Kasino Mengajarkan strategi Bisnis Sebagai orang niaga Bagaimana Mas Dono Mengajarkan Bagaimana cara Memahami perilaku orang Karena dia sosiolog Orang Padang Orang Jawa Dia bisa bandingkan Betul Karena dia punya pengalaman Di literasi itu Karena memang sarjana Sosiologi Dia pakai Game-game Stereotype itu Sering banget Pak Indro Bagaimana mengajarkan Bergaul Karena dia kaya Dengan komunitas Misalnya Jadi Kalau bilang Angta di universitas Mungkin juga Sangat bisa dikatakan Benar Kalau itu Dianalogikan Sebagai sebuah lembaga Tapi menurut saya Kehidupan sehari-hari Saya hampir Let's say 24 jam Dengan WarCop Itu Lebih dari beberapa Mungkin Kalau dihitung SKM Mungkin melebihi Ya Kalau sarjana sekarang Empat Delapan semester Itu Lebih dari delapan semester Saya belajar dari situ Tapi gini Bang Mi Ing masuk ke politik Itu sebagai koreksi Apa yang gak dilakukan oleh WarCop Mereka kan gak ada yang Masuk ke politik praktis Atau Apa namanya Ya kenapa gitu Bang Mi Ing memilih itu Padahal Ini role modelnya gak masuk nih Tidak selalu Apa yang dilakukan oleh role model kita Kita juga harus total Kita lakukan Justru Kalau produk ingin berhasil Adalah juga disitu Lahir Apa namanya Kalau dalam teori marketing Ada yang sebut dengan Diferensiasi Gitu Ada perbedaan Bahwa secara strukturnya Bagito hampir dinyatakan Menjiplak WarCop Atau persis kayak WarCop Memang gurunya WarCop Gitu dong Nah Kan kalau mahasiswa Diajarkan oleh seorang dosen Dengan indoktinasi mata kuliah Setiap saat Maka diajarkan minimal Cara berpikirnya akan sama Walaupun ada pemberontakan intelektual Yang dia temukan di tempat lain Benar sama sebagai pembanding Nah Kalau saya ke politik WarCop tidak WarCop memang sudah mengikrakan dirinya Kayak semacam menjadi bapak bangsa Menjadi di posisi yang netral Dia sebagai koreksi Dia ingin menjadi the first state Betul-betul Sebagai media Media hiburan Media kontrol sosial Dia total Nah saya Bagito sama Hanya saya satu orang Bukan Bagito Kalau soal satir WarCop juga sama Kita belajar ngkritik dari WarCop Kejam banget Iya Jadi kalau Kalau kritik Bagito ngkritik WarCop kita gurunya WarCop Bagaimana keberanian mengkritisi keadaan Bukan hanya pemerintah Bahkan sosial masyarakat Jadi kritik itu tidak selalu kepada Penguasa Walaupun umumnya Dari zamannya Penukawan Uro-uro dan sebagainya Itu kan mengkritiki Keluarga Raja dan keluarganya Kalau zaman dalam pebayangan Nah sekarang kita sebagai masyarakat Sebagai media Kita justru jadi sosial kontrol Nah Bagito Sama Coba saya sebagai Meing Itu ada yang mungkin Berbeda dengan didina unang Yang melakukan Mencoba Pencapaian lain Kenapa? Yang tadi saya bilang tadi Setiap orang punya Pemberontakan intelektual Sesuai dengan kapasitas Orang itu Makanya kalau 5 tahun sekali Pasti orang mempersoalkan Terutama akademisi Kritisi Memekritisi Ngapain si artis Jadi anggota DPR Banyak sekali Itu selalu dipersoalkan Kenapa sih artis masih ke politik Jangan salahin artisnya Partai banyak yang gak percari diri Kalau gak pakai artis Jujur itu Ya kan? Anggota partai Pengurus partai Ribuan Tapi kalau mau ambil kader Nyari kadernya Sudah Betul Masih mau Gak mau Dibilang gagal Melakukan kaderisasi Partai itu adalah Lembaga Persemean Para pemimpin Sebetulnya Tugasnya mencari Pemimpin Tapi kalau pilkada Orang luar yang bawa duit Yang diterima Kadernya kan gak Kadernya gak punya duit Ini fakta bro Tapi kita malu-malu Untuk menampaikan Ya kan? Kenapa kita malu-malu? Tapi si Ari nih Jago gak giring gue Ngomong Gue nyegoblok Jadi gitu Jadi perbedaan Antara warga Pengurus Mungkin saya Kalau di warga Sebetulnya Mas Dono Kekuatan kritikal Politikal-kritikalnya Turun ke bawah Turun Dan kebetulan Mas Dono Menggunakan medianya beda Kalau saya melalui Partai politik Langsung Wilayah-wilayah eksekusi Mas Dono Tetap menjadi Menjadi kekuatan Pilar keempat Dalam demokrasi Namanya media Dia sebagai wartawan Dan demonstran juga Ya pasti Aktifis Jadi Saya ingin menyampaikan Kalau saya lari ke politik Banyak yang nyinyir Pada saya ketika itu Dan akademisi populer Sebetulnya Banyak kan Yang tidak mudah juga Sebenarnya langkah Artis ke politik Dan Pak Ming Bang Ming Dia anggap artis Yang masuk ke politik Dan pasti banyak Orang yang Meragukan Langkah itu Yang anggap artis Mungkin cuma Ari Yang lain bilangnya Pelawak Kasian ya Makanya saya suka bilang Ya pelawak itu kan Kategorinya ada Kasta terendah Dalam dunia kesenian Dan harus bertujukan Padahal Paling rumit Dan filosofis Sebenarnya Ya kalau mudah Semudah main sinetron Mungkin Lebih banyak pelawak Dari pemain sinetron Tapi faktanya Pemain sinetron Lebih banyak muncul Dan terlupa lagi kan Pelawak kalau setua apapun Orang ingat Marekow Ingat begitu Artinya betapa sulitnya Masuk wilayah itu Oke Itu hal lain Tapi yang ini Saya sampaikan bahwa Saya ingin cuma menyampaikan Siklus lima tahunan itu Pasti terjadi Terjadi setiap lima tahun pemilu Pasti orang banyak Yang mulai televisi Ngundang artis Apa Kenapa Untuk apa Jadi anggota DPR Dan sebagainya Begitu banyak artis Baik itu pelawak Penyanyi pemain sinetron Atau aktor film Dipersoalkan oleh publik Walaupun tidak seluruhnya Untuk masuk ke politik Ya walaupun banyak yang Bagus-bagus juga Bang Miing Waktu itu Pak Tantowi Belum bicara kesana Artinya gini Persepsi publik terhadap artis Sangat cukup bisa beralasan Karena dianggapnya Ya Apa sih Kayak Ya Unknowledge lah mungkin ya Jadi tidak berpengetahuan Mungkin urusan politik Tentu Tapi itu hak orang kan Menilai Bahkan saya pun demikian Ketika tahun 2009 Saya Mau dilantik Jadi anggota DPR Itu Di perbincangan televisi Para pakar Para pengamat Sosial Pengamat politik Mengkritisi Sampai menyebut nama saya Itu si Miing juga Wan Pelawak Mau apa dia ke sana Bisa apa Dan itu terdengar oleh Telinga saya Saya Dan yang mengatakan itu Orang-orang Terdidik tentu Dan saya tidak boleh Juga Marah Karena mungkin Dia juga beralasan Dia tidak pernah lihat Saya bikin jurnal Di media internasional Mungkin sebagai penulis Atau mungkin Tidak pernah menulis Rubrik mungkin Atau tidak Menulis Puisi Ataupun Perosa Ataupun Novel Kalau mau dipandang Sebagai kebudayawan Misalnya Tidak pernah dianggap Main teater mungkin Cuma pelawak Pelawak apa sih Gitu Nah itu Diprotes Mereka Cuma saya bilang gini Kalau Angkota DPR Yang saat ini ada Pada saat itu Saya bicara Isinya Adalah orang-orang Yang seperti yang Mengkritisi saya itu Yang dokter-dokter Yang diundang televisi itu Orang kayak saya kan Tidak perlu Betapan imatnya Jadi rakyat Iya kan Betapan imatnya Jadi rakyat Punya Pejabat yang bagus-bagus Secara akademik Apa namanya Punya portofolio Yang hebat Artinya apa Dia sangat tahu Bagaimana cara Mesejahterakan rakyatnya Melalui kebijakan Yang dia buat Dia sangat tahu Bagaimana mencerdaskan Rakyatnya Dari kebodohan Yang ada Melalui gerakan Politik dia Berarti Tidak perlu Orang kayak saya Yang tidak punya apa-apa Tapi karena mereka Yang punya segalanya Tidak punya keberanian politik So I'm going Maka gue yang ke sono Gitu saya bilang Prinsipnya sederhana Kalau di sono Ada 10 pereman Gue masuk Harusnya tinggal 9 Jangan tambah 11 Jangan jadi 11 Itu prinsip Makanya lahirlah buku ini Itu ditulis orang lain ya Ini buku orang lain Bukan buku saya Ini buku sahabat saya Teguh Imam Perdana Dia pernah jadi staff Ahli saya di DPR Oke Dia merasakan juga Keresahan tentang Si saya ini Si anggotanya ini Dikritisi orang terus Karena saya masuk ke DPR Dan dia Anak UI Anak visip juga Waktu S1 nya Dia cari Literatur Yang memungkinkan Jadi referensi Bahwa pelawak Juga layak Jadi politisi Atau tidak layak Jadi televisi Ternyata tidak ada Literatur itu Maka dia teliti sendiri Lahirlah buku ini Terima kasih Pak Adrinop Chaniago Ini Judul diberikan oleh Beliau nih Sebagai pembimbing Tesisnya Oh ini ya Pak menteri Mantan menteri Bapak Penas Bapak Penas Nah itu Ini terbukti bisa kok Jadi anggota DPR Bisa tuh menjalankan Tugas dengan baik Gitu loh Ya kan Minimal tingkat kehadiran saya Di atas 96% Dalam catatan sekjen DPR Datang terus ya Oh iya Karena gampang kok Nguji anggota DPR itu Kalau dia tahu tentang Permasalahan banyak Dan menguasai Bukannya tahu Tahu bisa Staffnya menyiapkan Tahu Tapi kalau dia menguasai Ketika dia diskusi Dengan pemerintah Ketika dia raker Ataupun Mungkin RDP Atau apapun Dia menguasai Otomatis itu Sangat berpengaruh Terhadap tingkat Kehadiran orang Iya karena Di Senayan itu Semua informasi Lalu lalang Lalu lalang Sangat Baik itu yang Apa namanya Yang layak dipublikasi Maupun yang tidak layak Dipublikasi Iya Parlemen Sekolah yang baik Buat seseorang yang suka belajar Menurut saya sih Banyak ilmu saya disitu Banyak Tentang ilmu manusia Tentang perilaku Tentang apapun Dapat Iya Jadi kita tahu Sudah kelakuan Asil-aslinya orang disitu Kalau kita bilang disitu Banyak Setannya Ya malekannya juga banyak Banyak Buku ini bercerita tentang saya Bagaimana kinerja Ming Selama di parlemen Tiga tahun waktu itu Karena baru tiga tahun waktu itu Dan didapil Dan dalam buku ini adalah Orang lain Menjadi testimoni Tentang kerja saya didapil Bagaimana sih didapil Dengan Itu masih di PDIP ya Saya adalah anggota fraksi PDI perjuangan Sampai dengan 2014 Nah ini bukunya Yang ceritanya Pak Taufik Ngasih Rolex Kok tahu sih Ya kan ada Ya betul Yang ceritain itu Ya ngasih Rolex Karena mungkin Waktu itu Gaya-gayaan kan Tahun Tahun berapa ya 2003 2003 Saya kan masih muda Masih pantas pakai Rolex Itu belinya di jedah dulu Sisa angkos naik kaji Terus ada uang Ah Katanya Kata orang-orang Kalau pakai jam Rolex Apa namanya Bagus Kan lagi rame Rolex Terus seolah-olah Menjadi pansos Kalau anak sekarang bilang gitu kan Panjat sosial Wih pakai branding gitu Padahal setelah jadi Rolex Juga Ngejadi Roy Martin Ming-ming juga Tapi Biasa gitu Dapat jam Rolex gitu Kebetulan saya kan diundang Pak Taufik Ini saya ulangi lagi Dari channel-channel yang lain Saya diundang Pak Taufik Ya karena Saya itu kan Yang saya bilang tadi Dari awal Kenapa saya mungkin Cakrawalannya lebih agak lebar dikit Dibanding teman-teman yang lain gitu Terutama di bagi teman Karena saya memang orangnya Mau berkorban Berkorban artinya Istri nanya dari mana Harap ulangnya tengah malam Itu kan berkorban Harus menjelaskan pada dia Mungkin juga menimbulkan rasa curiga Bagi istri Tapi setelah itu dia tahu Saya bergaul Saya bergaul dengan Pak Taufik Bergaul dengan Pak Cahyo Waktu itu Dulu tuh zaman dulu Yang mudah-mudahan nih teman-teman Yang sekarang jadi Masih sekjen ya Masih sekjen Pak Cahyo Masih sekjen Para pejabat ada tim bosiaan Sekarang teman-teman Wahyu Muriadi Yang sekarang Pada moncer jabatannya Jadi komisaris bro Dimana-mana Wahyu Muriadi yang TV1 Iya Apa dia lucu kan Saya sempat jadi timnya Pak Jokowi Zaman dulu Waktu di BDI Dari mulai wali kota menjadi gubernur Dan gubernur running ke presiden Saya ada satu-satunya yang gak jadi apa-apa Mudah-mudahan Pak Jokowi lihat Mau diangkat Oh enggak 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 Apalagi sekarang Enggak lah Ini kan Ini kan fakta sejarah yang tidak perlu disembunyikan Iya betul Saya pernah jadi tim suksesnya dulu Walaupun setelah itu tidak Ini kan perjalanan sejarah politik Kenapa harus takut Kenapa harus malu Saya timnya dia ketika dia jadi wali kota Menuju jadi gubernur Kita dorong-dorong alat Pemberi WSI segala yang bagi-bagi ke masyarakat Demi dia menang kok dulu Siang malam kok dulu Saya jadi jurubicaranya Saya Pak Ganjar Pranowo Eva Sondari Rikardia Pitaloka Dedy Gumelar Itu jurubicaranya ketika tim suksesnya menjadi gubernur Waktu itu Dari gubernur sampai dengan presiden pun Saya masih di PDI Masih tim sukses Satu kantor dengan Budi Karya Dengan Ferry Musidal Baldan Yudi Kris Nandi Dedy Sitorus Di Cemara 15 Semuanya jadi menteri Jadi saya komisaris Kecuali gue Emang garis tangannya gak bagus Mau apa Iya kan Dari kacamata manusia Tapi kacamata lain Mana tahu Allah menyayangi kita Dilindungi Kalau dari spiritual mungkin kan Dilindungi Jadi tergantung kita menerima Untung saya Rik gue tuh orangnya agak nyantai Bukan orang kaya tapi orang senang Itu pengandut rejim happiness gitu Happiness Jadi berbahagia aja Bersenang aja Makanya Alhamdulillah secara Secara kejiwaan Tidak mengalami yang disebut dengan Post power syndrome Dulu gue bintang loh Di televisi Gue bintang loh dunia panggung Sekarang tidak Waktunya Siklusnya Masa kita terus Maka kita terus Tapi prinsipnya apa Tidak harus selalu menjadi bintang Tapi menjadi matahari Sebuah keharusan Cahayanya Cahayanya Energinya terus Manfaatnya Jadi Dalam siklus saat ini Gue bilang Gue apapun yang dipikirkan Dilakukan harus memberikan manfaat Mana tahu Kita masuk sorga itu Hanya gara urusan kecil Kan gitu Iya Jadi Bukan sekarang antipolitik Tidak Tidak boleh keluar dari Orbit politik loh manusia Sebab dia Harus ada di bagian itu Gak boleh Menjadi orang yang apatis Elang vitolnya Iya betul Tetap harus ada Gitu Nah balik lagi ke sini Buat tiap lima tahun itu Mempersoalkan artis Masuk Maha politik Kenapa? Penyebabnya dua kutub Pertama Banyak partai Tidak percaya diri Kalau artis Gak ada Yang jadi caleg Jujur Gak ada artis Gak rame Gak ada artis Gak rame Dan walaupun mereka Tidak jujur Sebagai partai politik Sebetulnya kan kegagalan Apa namanya Melahirkan kader yang baik Terbukti Ribuan pengurus partai Tapi kalau pilkada Orang lain yang jadi bupati Orang luar partai Itu bentuk Fakta bahwa Kalau gak kan Jadi berapa Yang menjadi kader pun ada Tapi kan lebih banyak Yang bukan kader Yang jadi Yang jadi Apa Pimpinan daerah Bawa koper Iya Baru Bawa koper Bukan Baru dipartai kan Dibajuin Gitu loh Ini fakta Jadi Saya ingin menyampaikan Lewat Channel ini Bahwa Yuk Kita belajar demokrasi Secara dewasa Artinya Kalau CPKW Jumarun Begini Ari gak boleh nyinyir Karena memang saya suka Warna ini Saya lihat Saya lihat Saya lihat Ari pake garis Belang-belang gitu Sebetulnya kan sebaiknya Garis-garisnya jangan ke samping Karena kamu gemuk Maksudnya ke bawah Gitu kan Cuman karena kamu Happy dengan wujud Gaya begini Ya udah biarin aja Terus saya marah kan enggak Emang saya mengkritisi kan enggak Kamu enjoy Nah itu loh maksudnya Itu analogi bagaimana Kedewasan di dalam Memandang itu Marahin gue nih Tadi katanya Majunya merah emang Bukan lu doang yang nanya Unang juga Kangen ya Jadi gitu Ini Saya kira kan banyak orang Apalagi sekarang nih Asal kita berbeda pendapat Langsung kriminal Anti Pancasila Gitu Kerepot hidup kayak begitu Produced by TotalPolitik And powered by Haluan.co Pancasila Pancasila Pancasila